Oke, ini pertanyaan pertama tadi tentang apa? Diagnosis ya, udah bisa nih kalian Nah, pertanyaan yang kedua itu agak ribet Kadang-kadang tuh misalnya ada stemi Ntar tuh muncul EKG, terus ditanya Bagian jantung yang kena Ntar ditanya bagian jantung yang kena Atau ntar yang ketiga, itu ntar ditanya Arteri apa yang oklusi Ya, bagian jantung apa yang kena Sama arteri apa yang oklusi Itu kayak pertanyaan yang sering Agak sering, mungkin kalau kalian Apa tuh, ngeliat soal-soal UKMPPD Pasti kalian udah tau ya Pertanyaan ini tuh sering ditanyain Nah, untuk tau nih, lid-lid kayak gini Berarti harus tau anatominya dulu Ini gambarnya kekecilan Ini aku kasih gambar yang lebih besar Tapi sebenarnya sama aja Ntar PPT-nya aku share ke kalian kok Yang udah aku edit Sebenarnya nggak di-edit banget sih Cuma aku tambahin gambar doang Jantung, jantung tuh dapet dua pendarahan Pendarahan dari kanan Sama pendarahan dari kiri Yang dari kanan mungkin kita kasih nama Right coronary artery lah ya Yang kiri, Left coronary artery Mungkin aku kasih ganti warna dulu Nah, ini tuh nggak usah ngapalin Jelimet-jelimet ya teman-teman ya Aku pun nggak suka anatomi Jadi, kita belajar yang sesuai dengan UKMPPD Nggak perlu kita belajar Se-level IMO gitu ya Atau spesialis, nggak perlu Jadi, RCA Lihat nih, dari sini Dari sini Dia tuh kemana? Dia ke kanan Lihat aja deh garis ini Ke bawah Sama ke belakang Sekali lagi ya Yang kanan tuh Dia ke kanan Ke bawah Sama ke belakang Berarti dia Mendarahi jantung Bagian Dextra Kan dia ke kanan nih Dia ke kanan dulu Terus dia ke bawah Ke Inferior Dan juga ke belakang Atau ke Posterior Ya Cuma yang posterior tuh Berubah nama Ya Berubah nama Menjadi Posterior Descending Koronari Arteri Atau PDA Ya Kurangi ya Si RCA nih dia ke kanan Ke bawah Sama ke belakang Ya Cuma ke belakang dia berubah nama Jadi PDA dulu Ya Untuk mendarahi bagian jantung belakang Ya Jadi nggak perlu kamu ngapalin Cabang ini Cabang itu Cabang ini Aduh Ya UKMPPD tuh materinya udah banyak Ya Nggak usah ngapalin Susah-susah Gitu ya Nah Yang LCA nih ada dua Lihat lagi Bayangin aja Dia ke depan Betul ya Sama dia ke samping Ya Dia ke depan sama ke samping Berarti kalau dia ke depan tuh namanya Nih Left Anterior Descending Jadi yang ke depan namanya L A D Left Anterior Descending Koronari Arteri Kalau yang ke samping Namanya adalah Left Circumflexa Nah Kalau yang ke depan Berarti dia mendarahi jantung Bagian depan Ingat Yang depan tuh ada Bagian septalnya Jadi kalau LAD LAD yang anterior ya Dia mendarahi jantung Bagian septal Dan juga Anterior Kalau LCX Itu yang ke samping Berarti dia mendarahi jantung Bagian samping Atau Lateral Ya Jadi kamu yang penting Kamu tahu dulu Cabang RCA Sama cabang LCA Itu kemana Ya Sampai sini Bisa diikutin teman-teman Sampai sini Bisa diikutin Oke Balik dulu Ke atas ini ya Aku sekalian Aku tanya dulu Ya Oke Nih Kita tuh Gak usah ngapalin V1 V2 V3 V4 V5 Gak usah Kita cukup bayangin aja Bayangin aja tuh Dimana lid Nempelin EKGnya Ini aku turunin dulu Biar bisa ngeliat dadaku Ini kan septum Ini kan V1 Ini kan V2 V1 di SCM4 parasenal dextra V2 SCM4 parasenal sinistra Jadi kalau kamu ngeliat EKGnya tuh Something wrongnya Di V1 Sama V2 Something wrongnya di V1 Sama V2 Kan dia merepresentasikan Yang di dekat septum Otomatis Kalau V1 dan V2 Bermasalah Yang kena Adalah Dinding jantung septal Kalau ditanya Arteri apa yang okusi Jawabannya adalah Arteri apa yang okusi Yang ke depan jantung Tadi apa LAD Betul Lanjut Kan V1 V2 nih Lanjut ya Ada V3 V4 V4 Nempelinnya di bawah papilama V3 Antara V2 Sama V4 Di bagian depan jantung Jadi kalau V3 Sama V4 Yang kena Yaudah bayangin aja Yang kena tuh disini Berarti bagian Yang anterior Anterior tuh tadi Darahnya Dapet dari mana ya Bagian jantung depan Dapet darah dari mana LAD juga Betul Lanjut Berarti udah mulai kebayang ya Udah mulai kebayang Gampangnya EKG Lanjut ya Ada V5 Sama V6 V5 V6 tuh Yaudah lah ya Ditampainya di lateral-lateral Gak usah deh Ngapalin lead 1 AFL gak perlu V5 V6 kan di bagian Pinggir-pinggir Yaudah Kalau kenanya V5 V6 Yaudah yang kena Dinding jantung yang lateral Ya lateral Punyanya siapa Betul Belum ditanya Udah dijawab Sama Santi Sama Intan Ya LCX Tapi sekali lagi Ini medico ya Jadi kita pengen Ngapalin Se-fisiologis mungkin Nah ini kan ada lead 1 Sama IVL Itu gampang banget Teman-teman Kita tinggal Tau impulse listrik Normalnya aja Ya Lead 1 kan Impulsnya dari tangan kanan Ke kiri Betul ya Dia ke lateral Terus inget Ada AVL AVL tuh yang monopolar Ditempel tangan kiri loh Ingat ya AVL Kan left Yang ditempel di tangan kiri Loh Ini kok malah Impulsnya ke Samping semua ya Berarti kan kayak Lebih memperkuat Yang masalahnya Kena itu dinding lateral Barengan sama V5 Sama V6 Begitu pula Dengan lead 2 Sama lead 3 Jadi tuh Kamu harus tau Impuls fisiologisnya Lead 2 kan Impulsa dari tangan kanan Ke bawah Ini lead 2 Kalau lead 3 Impulsa dari tangan kiri Ke bawah Ini lead 3 Nah Ke bawah semua dong Sama AVF AVF tuh Yang kamu tempelin Di kaki kanan Ya Foot Nah Ke bawah semua nih Berarti kan Kamu curiga Masalahnya Karena adalah Dinding yang Inferior Kalau ditanya Arteri apa yang Oklusik Berarti arteri apa tuh Yang ke bawah tadi Punyanya Capa nih Bayangin aja nih Gambarnya kesini Ini kan RCA Yaudah Dia berarti kan ke bawah juga tuh Yaudah Dia punyanya si RCA Gitu Ya Terus Ini tuh sadapan yang rutin Dilakukan ya Yang Yang diprekordial Nah Ntar tuh ada sadapan yang Tidak rutin dilakukan Tapi jarang juga ditanyain kok Sadapan dextra namanya Jadi kalau misalnya Nanti di EKG Di EKG Ada sadapannya R R R gini Berarti yang kena Adalah sadapan yang Kanan Yang tidak kita periksa Gitu ya Kanan Right Dan dia juga cabangnya adalah Right coronary artery Begitu pula dengan dinding posterior Ya V7 V8 V9 Itu juga Peletakannya di bagian belakang sini Teman-teman V7 V8 V9 Itu berarti menggambarkan Dinding jantung bagian posterior Ya Supaya posterior berubah nama Ingat ya Jangan kamu jawab RCA Bener sih cabang RCA Tapi cabangnya Namanya adalah Posterior Descending Coronary artery Ya Yang cabang ke belakang sih RCA Tapi namanya PDA Gitu Ini tuh yang dua yang Tidak rutin dilakukan Dan jarang ditanggung KMPPD Oke Sekali lagi ya Pengen aku tambahin Apa ya Oh ya Resipro Namanya Resiprocal changes Jadi Kalau pada ACS Itu tuh ada yang namanya Resiprocal changes Ya Mungkin diantara kalian Udah ada yang nanya Berarti Di dalam hati ya Udah mulai mikir Berarti kapan dong Kita meriksa Jantung belakang Kapan kita meriksa Jantung Sadapan kanan Ada yang namanya Resiprocal Resiprocal tuh Kalau di jurnal tuh Jelimet ya Bahasanya tuh Jelimet banget Tapi gampangannya adalah Dia tuh mekanisme cermin Ya Anggap aja sendok Sendok tuh Cekung Sama cembung Jadi tuh Berkebalikan Begitu pula dengan jantung Berkebalikan juga Jadi kalau kamu temui Di lip Anteriornya ST-nya depresi Ya Di lip anteriornya ST-nya depresi Kamu boleh julid Kau pikir dulu Jangan-jangan Di bagian Posteriornya Posteriornya ST-nya Elevasi Ya Walaupun Kejadian resiprok ini Kurang dari Satu persen Teman-teman Tapi Bisa aja Hal ini terjadi Ya Kalau di lip anterior ST depresi Lip posteriornya ST elevasi Diagnosisnya berarti apa Teman-teman Diagnosisnya berarti Stemic Posterior Ya jadi Yang kita Tetap dahulukan Adalah Stemicnya Jadi kalau di EKG Yang kita cari Awalnya itu Stemic Bukan kamu cari ST depresinya Jadi kalau aja ada ST depresi Tapi ada Stemicnya Yang kamu dahulukan Adalah Stemicnya Berarti ST depresi itu Kayak cerminannya Resiprokal Changesnya Kan kalau Stemic posterior Berarti Oklusinya Ada pada Arteri yang PDA Ntar kamu EKG Lip Lip Jantung Yang belakang Oke Kalian sudah bisa Dua soal Eh sorry Tiga soal Nomor satu Nomor dua Bagian jantung apa Sama yang ketiga Arteri apa Sampai sini dulu Apakah aman Kalau aman Kita lanjut Aku minta feedback ya Teman-teman Kayak Oke Paham Atau gimana Biar aku tahu Kalian mendengarkan Kalau mau pertanyaan Silahkan ya Kalau gak ada Aku lanjut ya Tapi kalau ada yang nanya Langsung tanya aja Gak apa-apa Oke Tadi udah aku Mention dikit Tentang Enzim jantung Jadi kalian juga Udah bisa Jadi itu Pertanyaan nomor empat Ini males banget sih Mungkin kalian juga Udah sering baca Yang ditanya Adalah Enzim Jantung Apa Enzim jantung apa Yang mau kau periksa Kan nyebelin banget Itu gampang banget Yang dilihat Adalah On set On set Nyeri dada ya Bukan on set Dia masuk ke IGD Nyeri dada tuh Udah berapa jam Prinsipnya dulu Tapi tadi udah aku jelasin Prinsipnya adalah Enzim jantung tuh Dia akan meningkat Kalau Sel jantung Udah Mati Ya Kalau dia nyeri dada Enzim jantungnya Normal Atau tidak terdeteksi Yaudah Berarti nyeri dadanya Belum ada kematian Sel jantung Alias Masih Iskemi Oke Gimana Mau meriksa Enzim jantung apa Yang dilihat adalah On set Nyeri dada Ini tuh gampang banget Teman-teman Ya Tinggal kamu lihat aja Nyeri dadanya Udah berapa lama Kalau aku gini Kurang dari 3 jam Atau dia Lebih dari 3 jam Untuk on set Nyeri dadanya Kalau dia nyeri dada Misalnya dia anak sultan ya Rumahnya di sebelah Rumah sakit Gitu ya Certa kayak cuma sejam aja Itu udah nyampe Di rumah sakit Satu jam Misalnya on setnya di dada Nah yang kita periksa Adalah Myoglobin Karena myoglobin Sifatnya adalah Enzim jantung yang paling Cepat keluar Jadi dia bisa meningkat Dalam 1 jam pertama Ya Nah Cuma tuh dia ada Kelemahannya Dia walaupun paling cepat Tapi bisa dilihat nih Dia diregu Yang Infrequently used Alias jarang dipakai Karena Dia itu Tidak Spesifik Ya Myoglobin tuh Kalau misalnya Kamu anak fisiologi ya Pasti inget dong Ada di otot rangka Ya Ada di otot rangka Jadi kalau misalnya Pasiennya tuh Jatuh gitu ya Apa Kleset Atau Atau apa kek Berantem gitu ya Memar-memar Kalau kamu cek Myoglobin ya Dia akan meningkat Gara-gara otot rangkanya tuh Mati Injuri Gitu ya Jadi Kalau dicek Pasien kebentur Jatuh Cek Myoglobin yang meningkat Apakah dia Angina Atau Nyeri dada Ya belum tentu Karena Myoglobin tuh Sifatnya gak spesifik Ya Oke Itu kalau kurang dari 3 jam Satu-satu yang kamu bisa periksa Adalah Myoglobin Nah Selanjutnya adalah Kalau dia nyeri dadanya Lebih dari 3 jam Nah itu tuh Harus PR banget ya Harus mikir dulu Ya Mau diperiksa apa Ada 3 Kalau dia nyeri dadanya Lebih dari 3 jam Bisa CKMB Bisa troponin I Sama troponin T Ya Mungkin kalian Ini kan hamil sebulan UKMPPD ya Udah tau dong Tipe soal UKMPPD tuh Kadang-kadang ditanya Yang paling spesifik Ada yang mau menjawab gak Enzim jantung yang paling spesifik tuh Apa Enzim jantung yang paling spesifik Adalah Troponin I Most Spesifik Jadi kalau ditanya Yang paling spesifik Jawabannya adalah Troponin yang I Gitu ya Oke Terus satu lagi Ini aku Kasih Tabel merah Karena ini jarang dipelajari Ya Time to return to normal range Tapi ini penting banget Si troponin tuh bisa Berminggu-minggu Baru Turun Nah sedangkan CKMB Dia Sudah turun Dalam waktu Dua hari Coba Aku kasih pertanyaan Ya Nih Ada pasien Empat jam Yang lalu dia nyeri dada Ya EKG-nya ST-nya Elvasi Terus Dicek enzim Enzimnya dia CK troponin Sama CKMB Kan dia empat jam ya Otomatis CK troponin Sama CKMB Dia meningkat Berarti Diagnosisnya apa ST-nya Elevasi Enzim jantungnya meningkat Diagnosisnya adalah Stemi Ya Stemi Terus diobatin nih Di total laksana Total laksananya kan reperfusi ya Total laksana reperfusi Terus nanti dalam Misalnya Tiga hari lagi Pasiennya nyeri dada lagi Ya Tiga hari lagi Dia nyeri dada lagi Lah kamu mikir Ini ACS Atau bukan Ya Jadi Dicek Enzim lagi Pertanyaanku adalah Enzim apa Yang mau kamu periksa Dia nyeri dada Tiga hari lagi Pasca Didiagnosis Stemi Enzim apa Yang diperiksa See KMB ya Karena CKMB itu Dia udah Turun Untuk Enzim jantungnya Kalau dia Si troponin Itu Enzim jantungnya Masih meningkat Kalau mau ngecek Enitroponin Kasus Enitroponin Ya gak bisa Karena troponinnya Bekas meningkat Yang Nyeri dada pertama Kalau nyeri dada Kedua Tiga hari Ya Tetap Positif palsu Jadi Kalau menilai Re Infaction Re Infaction Itu dicek Adalah CKMB Kita punya Tiga clue Ngecek Re Infaction CKMB Paling spesifik Troponin I Sama Paling cepat Myoglobin Oke Selanjutnya Ini soal nomor 4 Sekarang soal nomor 5 Ditanya Diagnosis Eh kok diagnosis Tata Laksana Awal Ini kompetensinya Tiga B Jadi kita cukup tahu Sampai tata laksana Awal aja Jadi pada pasien-pasien Yang Nyeri dada Kita curiganya Iskemi Atau infak Pertama kali Yang kamu lakukan Adalah Primary Survey Yang airway Breathing Circulation Dan juga Kalau di Jantung Itu ngecek EKG Jadi EKG Masuk ke primary Survey Setelah itu Kamu lakukan Ini jangan kamu Interpretasikan dulu ya Jadi kalau pasang EKG Kamu anamnesis Lakukan Tata laksana Awal Ini aku kotakin Merah Singkatannya Adalah O Animo O Animo Ya itu singkatannya Apa sih O Oh itu oksigen Cuma yang pengen aku tekan ini Tidak semua pasien jantung Langsung di oksigenasi Jadi gak kayak film-film Indosiar ya Semua yang di IGD itu Pakai oksigen Enggak Jadi pakai oksigen Kalau SPO2 nya kurang dari 90% Ya kalau kurang dari 90% Baru kamu kasih oksigen Kalau lebih dari itu Yaudah Berarti naik ke Yang Animo A Ni Mo A nya itu aspirin Aspirin itu anti-platlet Agar tidak terbentuk Trombus Yang lebih Besar Aspirin itu dosisnya 160 Sampai 325 miligram Oh iya Sekali lagi Disclaimer Kalau untuk UKMPPD Jantung Dosis itu Sangat-sangat Sangat-sangat Jarang Ditanyakan Jadi Kalian kalau mau ngapalin dosis Mending cari SKD 4 Kayak kulit Kalau jantung itu dosis jarang sekali Jadi Nanti aja kamu ngapalin Ya paling keluar Satu dari seratus Soal Itu jarang banget Ya Abis kasih aspirin Kamu kasih Fasodilatasi Seperti Nitro NTG Nitroglycerin Dosisnya 5 miligram Bisa secara Sublingual Ataupun Spray Ya paling sering sebenarnya Sublingual Di bawah lidah Itu bisa diulang 3 kali Teman-teman Ya diulang 3 kali Terus dia Kalau nggak membaik Baru Kamu upgrade Dengan pemberian Morphine Sulfate Nah Dosisnya 1-5 miligram Tapi sekali lagi Untuk dosis jantung Nanti Yang penting Tata laksana awal Kamu tahu Oksigen Astin Nitroglycerin Dan Morphine Setelah kamu lakukan Tata laksana awal Baru Kamu melakukan Bacaan EKG Apakah ST-nya elevasi Untuk STEMI Ataukah DST-nya depresi Untuk non-STEMI Atau EKG-nya Normal-normal aja Setelah laksananya Beda Kalau STEMI Ditanya Definitif Jawaban Adalah Repervusi Kalau nggak ada Repervusi Ntar di UKMPPD Kamu jawab ECI Perkutanius Coronary Intervention Cuma Nggak Semuanya Kamu reperfusi Yang bisa Direperfusi Atau Ponsetnya Di dadanya Itu Kurang dari Dua Jadi Tanya dulu Laginya STEMI Nyari dadanya Empat jam Yaudah Berarti dia bisa Direperfusi Dan reperfusi Itu Ada dua cara PCI Yang pertama kali Kita pikirkan Primary PCI Tapi Kalau nggak bisa Di PCI Yaudah Dilakukan Namanya Fibrinolysis Ntar aku ajarin Di belakang Apa itu Fibrinolysis Kalau dia Ternyata nyari dadanya Lebih dari 12 jam Yaudah Dia masuk Algoritma Yang Non-estelvasi Myocardial Infact Kalau non-STEMI Ini tuh Tata laksananya tuh Tambahan ya Adjunctive therapy Apa tuh Sama O A Nimo Bedanya Aspirin Itu nanti dikasih Double platlet Aspirin sama penghambat ADP Contohnya Clopidogrel Mungkin kalian udah Danya nanya Kok nggak ada Clopidogrel ya Jadi sebenarnya Clopidogrel tuh Masuk adjunctive therapy Atau terapi tambahan Untuk non-STEMI Dosisnya tuh 300 mg Loading dose Ntar Maintenance nya 75 mg Tapi sekali lagi Untuk dosis Nanti aja Untuk EKG nya normal Itu prinsipnya Kalau misalnya EKG nya normal Prinsipnya adalah Prinsipnya adalah Work Up Diagnosis Jadi kamu pastikan dulu Ini nyari dadanya Gara-gara jantung Atau bukan Nanti namanya tuh Physiologic testing Fisiologic Testing Contohnya apa Physiologic testing Seperti Treatmeal test Sebenarnya banyak ya Treatmeal test Atau 6 minute walking test Pokoknya Pasiennya tuh disuruh jalan Ntar kalau dia nyeri Atau dia hasilnya positif Berarti diagnosisnya adalah Stable angina pectoris Stable angina pectoris EKG nya normal Gitu Ya Kalau kalian males Baca algoritma Sao medico Udah ditulisin Nah Ya Pokoknya total laksana awal Adalah Oh animo Cuma Gak semua pasien Kamu kasih oksigen Ya Yang terbaru 90 ya Jadi kemarin tuh memang Dulu tuh 95 Tapi sekarang tuh Direndahin Dikasih oksigen tuh Kalau kurang dari 90% aja Terus Dikasih obatnya Aspirin Double platelet ya Aspirin Sama penghambat ADP Seperti Clopidogrel Ya Clopidogrel 300 miligram Terus Dikasih apa lagi Animoninya tuh Nitroglycerin Oso dilator Dolisnya 5 miligram Bisa diulang 3 kali Tapi kalau gak membaik Ya Bisa upgrade Dengan pemberian Morfin Sulfate Ya Morfin sulfate Tapi Kalau ntar ditanya Definitifnya apa Jawabannya reperfusi ya Kalau gak ada reperfusi tuh Perkutan news Coronary intervention Itu tuh yang orang-orang ngomong Pasang ring gitu ya Pasang ring Pasang ring gitu Jadi sebenernya bukan ring sih Yang dipasang Tapi mesh gitu ya Vibrin mesh Jadi awalnya kan di occlus itu Ntar dia kayak Ngembangin balon katheter Biar Vibrinnya tuh Ke Apa yang namanya Ke dilatasi Terus biar dia gak Ngembang lagi Ntar Ditinggal Untuk Vibrin meshnya Itu PCI Dan orang-orang ngomongnya Pasang ring Sebenernya Bukan ring sih Yang dipasang Oke Tadi sebenernya juga Udah dimensin sedikit Tentang Vibrinolitik Ya Jadi tuh Kalau Kalau dia tuh Gak bisa di PCI Misalnya Rumah sakita tuh Gak ada PCI Yaudah Kita lakukan Vibrinolitik Cuma Vibrinolitik tuh Ada kontraindikasinya Karena Pemberian Vibrinolitik Itu tuh Tinggi banget Risiko Jadi Pendarahan Risiko Bleedingnya Itu tinggi banget Jadi Kalau pasiennya itu Tendensi to Bleednya tinggi Yaudah Jangan dikasih Maksudku Ada stroke Ya Ada trauma Craniofasial Itu bisa tambah Pendarahan lagi Atau dia ada lesifaskular AVM Ada neoplasma Neoplasma kan gak boleh Gara-gara apa Gara-gara ada Neofaskularisasi ya Ada neofaskularisasi Itu juga gak boleh Ya Ada pendarahan aktif Juga gak boleh Pokoknya Kalau berdarah-berdarah Jangan di Vibrinolitik Ya Tapi kalau gak ada Kontraindikasinya Yaudah Kamu Vibrinolitik aja Contohnya Pakainya SK Streptokinase Atau 1,5 juta unit Atau TPA Alteplase Alteplase tuh Paling bagus ya Dia paling Spesifik Dan Sebenarnya Resiko Paling Rendah Untuk Bleedingnya Walaupun Ase-ase yang lain Banyak ya Ada Reteplase Tenekteplase Tapi itu jarang keluar UKMPPD Paling yang paling keluar Juga streptokinase Itu pun dosisnya juga Jarang sekali ditanyakan Ya Oke Soal nomer 1 Dia Pasiennya nyari dada Ini soal UKMPPD Teman-teman ya Jadi kalau nyari dada Tadi Aku kasih tau apa Kalau dia nyari dada Yang kamu lihat apa EKG-nya dulu EKG-nya dulu Lihat EKG-nya kenapa nih EKG-nya LVH Enzim jantungnya normal LVH juga Yaudah Segmen ST-nya berarti normal ya Terus Enzimnya Juga normal Kira-kira Diagnosisnya apa nih EKG normal Enzimnya normal Nyeri dada True Stable angina pectoris Ini soal UKMPPD Segampang itu Jadi aku tuh Tidak membesar-besarkan Aku aneh ya Aura satu membesar-besarkan Soal susah ya Tapi tuh Kardio tuh gak susah Jadi tuh gimana Ya Yaudah lah ya Ini soal light kick Biar agak susah dikit Ceritanya Diagnosis Ya dia